Oke selamat sore semuanya Kembali lagi di Radio Visual Mata Sohan Channel Di segmen Sendaka Sama Kali ini saya Iko DM yang akan mengambil alih meja ini Bersama saya adalah Seorang yang super sibuk Saya sudah lama tapi Baru kali ini bisa Ngobrol lagi, ngobrol santai dengan saya Kita perkenalkan saja Ini dia, Kasih Apana Menyokat Ini dia, Kasih Apana Menyokat Bero Bero Eka Bero Eka, itu nama lengkap atau Masih potong Pot itu nama singkat Panjangnya Yoko Libero Saputra Eka Yoko Libero Saputra Eka Itu ada gabungan film, ada gabungan posisi bola Dan lain-lain Ini mau tanya dulu Libero, saya tertarik dengan nama Libero Kalau Yoko kita sudah pasti tahu itu film jaman dulu Kalau Libero ini Pasti dulunya orang tuanya ini pemain bola kan Ya Bapak itu seorang pemain bola Atlet lah ya Atlet yang sepeg bola Ya, gabung di PRCND juga Kebetulan posisinya Libero Posisi Libero Libero pastinya Anaknya dikasih nama Libero Terus Yoko juga itu ada Jadi Bapak itu Katanya menurut beliau Ya, suka ini Membaca komik Komi Keping Ho itu Kalau tidak salah itu Ada pendekar Raja Wali itu Namanya Itu kalau tidak salah Setelah komik baru di filmkan Itu kan Yoko Ya, ya Film yang dulu film kolosal Tentang Ya, itulah kungfu-kungfu Berarti Ya, ada harapan bahwa anaknya nanti bisa kungfu Bisa coba bola Dan lain-lain Tapi malah Setelah sudah besar Malah jadinya Posisinya striker Striker Bukan Libero Oke, men Striker Oke, Kai Dari nama tadi Libero Berarti Dulu Sampai Atau masih Sampai sekarang Masih main bola? Kalau sekarang Ya Berhubung Tidak ada Turnamen Ya, paling Lebih banyak Ikut Turnamen futsal Kalau sepak bola Saya rasa juga Stamina Udah Tidak sebagus Dulu ya Udah menurun Akhirnya mengakui Bahwa Usia adalah Terbakasan Sendiri Benar sekali Mau tidak mau Jangan dipaksa Jangan sampai Kayak Ya Kayak Masih Jangan sampai Wai Itu Tapi sampai Masih latihan-latihan Kalau latihan Masih sebelum Efek Corona Sekarang ini Itu masih sempat latihan Dengan adek-adek Karena waktu itu Melatih sekarang Melatih Ya, melatih Sekaligus bermain juga Tapi ya Porsinya yang Dikurangi Mungkin Bola aktifitasnya apa Selain lati bola Kalau sekarang Pekerjaannya Pekerjaan Ini Kontraktor listrik Jadi Mitranya PLN Pengusaha Jakarta Oke Oke Ini tentang Listrik Boleh saya mengeluh Ini sekarang Orang Pada bingung Dengan bayar listrik Ini Orang Pada protes Kenapa Misalnya Kasih Kasih lah Biasanya Taruh 50 ribu Kalau misalnya Prabayar 50 ribu 50 ribu itu Biasanya seminggu Tapi tiba-tiba Jadi Cuma lima hari Cuma empat hari Itu ada hubungannya Kalau menurut Pengalaman saya Sekarang ada Ini namanya Listrik Prabayar Meternya itu Sudah Sistem pulsa Pengalaman kami Kan kami ini Bagiannya untuk Memasang instalasi Sering ditemukan Yang Boros Itu Itu kesalahan Instalasi Atau Pengaturan Dari PLN Sendiri Kalau PLN Sendiri Tidak bermasalah Karena PLN Itu dia Bertanggung jawab Cuma sampai ke Meterannya Kalau untuk Instalasi Sekarang gini Kabel ini Kan Ada umurnya Ada umurnya Dan Ya Jangka waktunya Itu paling 15 tahun 20 tahun 20 tahun Jadi Meter yang Baru sekarang Yang dikeluarkan Oleh PLN Ini sangat Sensitif Sekali Salah pasang Misalnya Itu bisa Menyebabkan Makan pulsa Oh begitu KWH nya itu Sangat Salah pasang Dalam arti Salah lilit Atau salah Ya Tidak sesuai Standar Standarnya itu Standar pemasangan Dan standar material Berarti Sudah SNI Yang pasti Sudah SNI LMK Itu Standarnya PLN Sering ditemui Bahwa Yang di rumah-rumah Itu Ada yang Tidak memakai Gunakan SNI Itu ada Ya Kalau dulu SNI SNI Cuma Beda Ada SNI Ada yang Kayak material Kayak kabel Ada SNI Tidak ada Cantuman LMK LMK nya LMK itu apa Buat orang LMK itu Dia semacam Lembaga Sertifikat Yang dikeluarkan Oleh PLN Kalau SNI Itu mungkin Cuma Standar negara Yang Yang Umumnya SNI Yang khususnya Itu LMK Ya Oke Jadi itu Sering ditemukan itu Ini instalasinya lama Sudah lama Terus Pemasangannya itu Belum standar Jadi Ya Dulu kan itu Sambungan-sambungannya ini Kalau semakin lama Umurnya kan Dia bisa kendor Kan Itu Jadi ada Namanya Istilahnya itu Percikan Percikan Disitu yang Menyebabkan Apa Arus bocor Istilahnya Oh Kayak air Ya Betul Lecet Bocor Otomatis Tagihannya Airnya Kan bertambah Jelas saja Misalnya Berarti Kalau misalnya Yang naik Tiba-tiba Dari 7 hari 50 ribu 7 hari Tiba-tiba 50 ribu Itu Pernah di cek Itu kabelnya Mungkin ada Kerenkangan Mungkin Itu mesti tinggal Di kontak Instalatirnya Bisa Minta bantuan Untuk melihat Itu memang dari Pengaduan di PLN Bukan di Instalasi lagi Memang harusnya Di adukan ke PLN saja Terus Ya Nanti paling PLN Mengarahkan Ke instalatir Yang Bisa Yang kalau saya baca Di berita itu Banyak yang Ini Mungkin masih Di Jakarta ya Kalau saya baca Berita itu Berita nasional Tiba-tiba Ada yang mengeluh Bisa 20 juta Belum bayar Tagihan Tagihan itu Dan mati Mereka yang Pakai Meteran lama Atau meteran baru Kebanyakan Meteran lama Meteran lama Kalau sudah namanya Tagihan itu Meteran lama Karena kayak Karena kayak di Mereka yang tetap Memaksakan Menggunakan meter lama Itu tiap bulan Itu harus Wajib ke PLN Minta nomor Registrasi Registrasi lagi Minta nomor Registrasi Dan itu tiap bulan Datang Nah kadang-kadang Ya dengan tagihan itu Kemungkinan itu Salah Pencatatan meter Jadi bisa dikoreksi Di PLN Jadi mungkin Di luar sana Mungkin ada pelanggan Yang merasa Tagihannya Tiba-tiba naik Tiba-tiba naik Itu bisa langsung Ke kantor PLN Bisa minta koreksi Mungkin Mending ganti sajalah Semua jadi prabayar Atau bagaimana Lebih bagus prabayar Kalau saya sih Lebih baik Prabayar Kita gak ribet Ya Kapanpun kita mau Beli pulsa Berapa duitnya Tinggal disesuaikan Benar sekali Dan Hemat juga Tidak ada biaya beban Kan Kalau meter lama Itu kan Kamu Pakai gak Pakai Ya harus bayar Tiap bulan Kayak telpon Ada biaya Abudemen Kalau gak salah Kalau prabayar Ya kalau memang Kamu mau pakai Ya isi Kalau Kalau Kamu punya 20 ribu Isi 20 ribu Minimal Minimal 20 ribu Jadi ya Seberapa duit Yang ada Ya Di Dan itu Tidak ada Masa Kada luarsanya Ini Saya bingung Pakai Pakai Atau Pakai Lebih Sebenarnya Dalam Dalam Kalau kita Ini Di Inde Beliau ini Dikenal dengan Babe Sebenarnya Saya bingung Pertama Waktu Siapa Babe Babe Siapa Bang Itu Sekarang Sekarang Semenjak Udah mulai Aktivitas kerja Di Inde Teman-teman Mungkin ribet Ya Mungkin terlalu panjang Mangilnya Bang Bero Jadi ya Sesingkat-singkatnya Mereka B 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 Belum 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 Masih Masih Single Atau Masih Single Atau Sudah Ini Kalau pacar Sepunya Belum Menikah Terus Kalau Ini Tidak Salah Seangkatan Sama Kakak Saya Yang Paling Pertama Saya Haris Habis Itu Dari SMP SMA SMP SMA Sampai Sekarang Masih Bermasih Maksudnya Seangkatan SMP SMA 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 Di SMA 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 Jaman-jamannya Mungkin Jaman-jamannya Beliau SMA Sering juara Sering juara Sampai bola Sampai bola Ini 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 Yang Mungkin Tidak Ditemui Lagi Sekarang Komputisi Komputisi Antara SMA Yang Dulu Sangat bergensi Ini Itu Menurut Pandangan KN Bagaimana Ya Kalau Dulu Itu Bergengsinya Karena Tiap Tahun Itu Hampir Mungkin Bisa Dua Atau Tiga Kali Turnamen Sepak Bola Di SMA Klub 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 Sangat Banyak Klub Sudah Banyak Artinya Kita Yang Dari SMP Sudah Bermain Kompetisi Sudah Masuk Ke Klub Klub Itu Walaupun Masih Junior Tapi Sudah Sebagiannya Sudah Ada Tim Indonesia Muda Itu Rata Rata Itu Mereka Sudah Bermain Di Level Umum Meskipun SMP SMA Sudah Bermain Di Level Umum Zaman Dulu Memang Atmosfer END Meniap Bola Itu Sangat Berasa Itu Yang Mungkin Sekarang Itu Kenapa Kira-kira Kenapa Itu Mungkin Pandangan KM Seperti Dulu Penang SMA Kurang Sekarang Kurang Ini Aktivitas Itu Bagaimana Ya Kalau Turnamen Ada Tapi Kalau Menurut Saya Pribadi Kurang Kurang Ya Akhirnya Pada Saat Mau Turnamen Baru Anak Anak Itu Latihan Mungkin Turnamen Bulan Depan Mungkin Baru Bulan Ini Turnamen Pun Hanya Pihak Tentu Yang Paling Rajin Yang Menjalankan Itu Ya SMA Itu Paling Yang Rajin Bikin Turnamen Itu Kayak Mutmaina Mungkin Yang Terdengar Sampai Sekarang Kalau Dulu Itu Ada SKB STM Sendiri Buat Turnamen Suradikara Sendiri Buat Turnamen Haulnya Mereka Itu Dibuatkan Turnamen Jadi Kita Mungkin Dalam Tempo Dua Bulan Jedah Sudah Turnamen Belum Lagi Klubnya Lagi Klubnya Sendiri Ada Turnamen Jadi Kami Betul Betul Tiap Hari Seminggu Betul Olahraga Seorang Sepak Bola Bahkan Kalau Libur Pagi Pun Kami Bermain Artinya Kan Anak Anak Yang Sekarang Ini Melihat Bahwa Kalau Main Bola Untuk Apa Kalau Misalnya Tidak Turnamen Itu Ada Hubungannya Tidak Dengan Misalnya Kita Sebut Kalau Misalnya Turnamen Terus Habis Dari Sema Mau Ngapain Tidak Ya Mungkin Ada Sebagian Adek Adek Itu Yang Berpikir Kesitu Bahwa Ya Percuma Mereka Bermain Dari SMP SMA Terus Bermain Di Klubnya Terus Waktu Di Persia Juga Yang Diambil Malah Pemain Luar Memang Kita Lihat Tim Persia Yang Kemarin Itu Mungkin Tidak Semua Si Itu Ambil Pemain Luar Ya Mungkin Luar Kabupaten Luar Kabupaten Luar Kabupaten Mungkin Ya Salah Satu Alasannya Mungkin Melihat Bahwa Skill Atau Apa Kebutuhan Timnya Tidak Untuk Anak-anak Kita Belum Sampai Ke level Untuk Turnamen Sekelas Antar Kabupaten Mungkin Tapi Tenggung jawab Bersama Bukan Ya Kembali Lagi Kesitu Kalau Menurut Saya Kendalanya Di Pembinaan Usia Dini Di Jaman Kami Antara SD Ada Sepak Bola Sampai Bersama Bersama Habis Sampai 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 Berlanjut Terus Nah pembinaan terus itu tidak ada terus ya Liga untuk klub bertanding klub-klub lokal di ND bertanding mungkin dalam event setahun mungkin selama ini kan cuma ada ETMC ETMC itu pun Gado Jauh Cup kalau Gado Jauh Cup ini kan ada persyaratan seperti harus 5 orang atau 3 orang pemain di luar ini saya kaya setuju tidak ada aturan itu apa itu alternatif aja supaya bisa kita ikut turnamen seperti itu ya setuju gak setuju sih itu ya hak ya panitia kan sebenarnya cuma dilihat lagi kita sebagai pemain ya kalau memang bersaing dengan pemain luar juga ya agak berat mereka di luar sana kan fasilitas mumpuni terus pelatih juga bagus-bagus terus ya tingkat kedisiplinannya juga ya dituntut bahwa harus benar-benar fokusnya di bola gitu jadi ya susah nah cuma kembali lagi kalau kita mau bangga dengan anak lokal untuk bersaing keluar ya harus ada pembinaan pembinaan dari usia pembinaan baik dari pihak luar dan persi ini sendiri harusnya kan harusnya dari persi ND kuni maupun kalau dari segi pajeting kan lebih mahal pake dari luar dibanding pake dari apa sama saja kemana iya pasti lebih mahal pake pemain luar lah iya kan daripada uang itu dipake buat orang luar mending kan sebenarnya buat pembinaan iya 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 bener juga bener nah ini mungkin ya kita sebagai apa ya fans PC ya supaya ya ke depannya PC ini lebih memperhatikan lah kita banyak sebenarnya banyak paket-pakat muda tuh banyak kalau untuk Flores ini ya paling Bajawa dengan ND ini ya memang sudah ibaratnya kayak gimana ya kalau Jawa itu tuh Persija, Persib Persibayang, Gensinya tuh ya dan stoknya sebenarnya itu banyak banyak pemain hanya kembali lagi kalau misalnya tidak ada tunamen tidak ada pembinaan ya untuk apa mereka latihan lantai justru saya maksudnya kacamata saya itu sangat iri loh dengan pembinaan yang dilakukan oleh PSN Ngada setahu saya itu Ngada itu dia selalu lokal ya iya kan dan selalu berprestasi berprestasi iya bahkan kemarin sampai ke Liga berapa Liga 3 mereka sampai ke Liga 3 ya Liga 3 yang main di Gelsik kalau harus disana iya yang ini kapan iya iya sekarang kembali lagi dari ini bapak-bapak yang ngurus PRC ya kita yang mudah-mudahan berharap kalau bisa ya mungkin saya udah gak bisa lah ya udah umur segini mungkin adek-adek bisa melihat bibit-bibit yang dari kalau bisa ya dari SD kalau memang mereka mau jadi atlet pembinaan itu dari SD dibuat Liga mungkin kerjasama dengan dinas PPO atau yang lainnya ya atau BUMN ya untuk bikin turnamen lah kalau bilang Liga mungkin terlalu panjang kalau Liga ya kalau bikin aja turnamen setengah kompetisi SD SMP SMA terus itu kalau tidak ada duitnya Bang ya kalau duit lagi ya kita mana tahu ya misalnya gini ya kalau misalnya kan kita kan di luar nih kita di luar kalau misalnya dikatakan PRC ini tidak melakukan pembinaan atau penjaringan sejak dini itu mungkin dikatakan uang nggak punya itu solusi misalnya solusi dari solusi kosong lah solusi kosong dari Mbak B sendiri gimana nih? ya kerjasama kerjasama cari sponsor saya rasa bisa jalan ya tinggal ya kalau memang bikin proposal ke misalkan instansi pegadaian PLN BRI Bank NTT BNI atau Mandiri ya bikin proposal ya saya rasa bisa atau tidak dari pemerintahnya bikin kerjasama saja bisa ambil ini mungkin penengahnya Pemda gitu kan untuk ya supaya maju ya bikin turnamen SD kamu ini bikin nah bener misalkan ditunjuk dari Pemda mungkin kerjasama dengan PLN oh ulang tahunnya PLN nih kita minta bikin turnamen antar SMA terus BUMN yang lain ya bikin antar SMP atau SD jadi setiap tahun tuh ada tuh jadi anak-anak ini nih ya kalau memang dia hobinya di sepak bola ya udah dia setahun itu tuh dia bermain bermainnya jadi yang lulus SD waktu SMP ya dia nggak vakum main lagi turnamen lagi begitu dia lulus SMP masuk SMA main lagi turnamen lagi ya begitu mungkin kalau dia mungkin di SMA di masa-masa SMA ini tuh ada turnamen antar klub ya dia bisa gabung ke klubnya betul nah jadi jadi klub juga mau tidak mau terpacu kan ya jadi klub juga ini tidak kebingungan cari pemain gitu nah sekarang kan turnamen karena nggak ada pemain pemain yang menurut mereka ya bisa untuk bersaing lah akhirnya ambil pemain luar ambil pemain Bajawa Larantuka Mangumere dan itu disediakan fasilitas disediakan penginapan itu yang bikin budgeting yang besar sebenarnya bisa bikin itu harusnya yang kalau memang dengan duit sejuta kamu bisa pakai buat latihan 3-4 minggu nah untuk anak-anak ya akhirnya ya habis buat transport buat penginapan buat pemain-pemain luar ini dan ketika juara hadiahnya pun dibagi sama mereka atau ini mungkin janganlah apa nggak apa tanya aja tapi ini menjadi permainan aja sebenarnya kalau misalnya ini budgeting ini sangat-sangat kalau mau kalau tentang budgeting up masalah itu ya biar mereka mungkin yang kapasitasnya lah yang mungkin berbicara mungkin di channel ini bisa undang kayak pengurus PRC oke oke nanti Kony atau Pemda ya bisa menjelaskan kalau ini karena pendapat saya sebagai mungkin pemerhati pemerhati iya 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 maksudnya jangan heran kita lihat pokoknya anak-anak muda sekarang lebih banyak larinya ke motor motor jaga sudah kurang sekarang lebih banyak duduk diam ya kalau ya bukannya maksud mengapa menjelekan anak-anak motor ya tapi eh lebih baiknya risiko lebih berbahaya lebih berbahaya lebih ini ya mending olahraga lah olahraga berpastasi apa tapi menurut saya sudah juga kurang kok anak-anak yang sekarang dulu memang banyak yang track mereka tapi sekarang sudah mulai berkurang karena mungkin motor metek sudah semakin rahai ya kembali lagi siapa yang mau bikin bisa saya katakan orang gila siapa yang mau bikin yang mau capek-capek nyari sponsor ngeluarin duit pribadi bahkan untuk bikin kayak kompetisi mungkin ya balap motor atau sepak bola gitu atau mungkin yang merusak bola sudah pada tua-tua mungkin jadi semangat untuk melakukan itu juga apapun ada reformasi di dalam itu reformasi ya kalau pendapat saya sih kalau bisa ya harus lah mungkin percayakanlah kepada yang muda-muda sudah lah biar lebih semangat nyari duitnya lebih tulus kan kalau misalnya ini bukannya apa-apa kalau misalnya sudah berkeluarga kan nanti anaknya sakit tapi dia fokusnya sudah tidak kesitu ya mungkin itu bisa nanti yang menjawab diskusi dengan orang-orang yang punya bapak-bapak yang di atas berwenang menyajak kita oke nah ini kan sama pandemi ini memang tidak bisa kita pungkiri kalau aktivitas semua bahkan kerja pun terhambat semuanya kan kalau misalnya pandemi ini berakhir ada tidak keinginan dari KAI untuk bikinlah kompetisi sendiri kalau saya sih pengen sih kalau saya sih lebih ke futsal ya sepak bola udah gak terlalu lah kalau futsal itu pengennya bikin antar SD antar SD antar SD ya SD SD yang ada di ND supaya mereka mengenal futsal itu sejak dinilah karena kalau yang sudah besar-besar ini kadang-kadang sudah terkontaminasi dengan hal-hal lain sudah banyak terkontaminasi lah bisa dibilang begitu jadi pengennya itu ya bibit dari SD itu kita udah lihat kalau SMP kan sudah ada nih itu kan kalau yang bikin kelompok umur itu kan kalau yang untuk satu tahun belakangan ini satu tahun dua tahun belakangan ini kan dari AFKAP asosiasi futsal kabupaten AFKAP itu sudah bikin dari U17, U21, U17, U15, U12 kalau gak salah sudah bikin turnamen kelompok umur itu itu di dalam situ misalnya KM mau bikin apa yang menurut KM jadi kendala sih? ya lagi-lagi duit, budget karena tidak mudah lah bikin turnamen ya kalau saya punya lapangan sendiri sih gak apa-apa ya bisa bikin ya lagi-lagi juga ya sapa gitu maksudnya yang mau membantu saya nanti mau bikin kalau ada yang support bisa kita jalan sama-sama bikin turnamen mungkin sangat banyak anak-anak muda yang pengen itu tapi jangan sampai anak-anak muda ini yang masih-masih muda ini lebih ke arah apa namanya prospektif lebih nyari untung dibanding untuk menghabiskan tenaganya menghasilkan kegiatan-kegiatan ini ya itu kembali ke pribadi masing-masing kan ya dia sukanya kemana gitu kebetulan kalau kayak saya kan sukanya olahraga terus kayak sepak bola futsal yang lebih conong ke futsal sekarang ya pasti pengennya itu jadi kalau yang lain ya mungkin segmennya kayak bisnis atau ya ke motor ke apa ya pasti dari turnamen jadi komersil ya kalau komersil kalau memang ada sponsornya pasti komersil ya siapa sih yang gak mau dapat untung gitu kan ya mungkin ya kalau untungnya lari-lari ke pembinaan ya itu yang diharapkan sebenarnya lebih bagus lagi soalnya aduh ada-ada di rumah yang SDSD itu mereka tidak tahu bikin apa yang tiap hari di HP itu yang saya khawatir kayak kalau misalnya tidak ada pembinaan sekarang karena gak ada aktivitas mereka mau ngapain lari-larinya ke HP online ya takut umur sekian habisitas akan di rumah aja jadi apa yang AQ nya yang bertambah tapi AQ nya itu apa AQ emotional yang kurang sosialisasi dengan orang di sekitar mungkin empati lah ya empati sesama ini berkurang karena ya di olahraga di ini yang kita dapat hal-hal seperti itu kita berteman kita bersosialisasi ada sifat-sifat sportif disitu yang kita bisa dapat itu yang belajar dari situ tapi di tubuh misalnya asosiasi sendiri tidak tidak ada permasalahan kan artinya dalam tidak kalau asosiasi asosiasi apa nih jangan sampai perubutan gengsi lagi nih perubutan gengsi dalam tubuh organisasi sendiri kebanyakan mungkin PSSI aja seperti itu jangan sampai jadi begitu ada tidak kayak kalau si kacamata saya sih ya ada kayak di PSSI sendiri mungkin dengan kubunya masing-masing atau bukan masing-masing sih eh orang-orang yang di dalam situ saja yang misalnya gini apa kalau saya ya ini pendapat saya ya ya kalau 5 tahun ya cukup lah ganti lagi ganti orang lain lah maksudnya ya sudah lah sudah pernah 5 tahun bawa PRC gimana ya dengan walaupun juara nggak juara ya kita refresh lagi program baru lagi maksudnya tetap ada pergantian gitu ya yang lama juga jangan lepas tangan maksudnya membantu dari belakang membina memberi masukan buat yang penerus-penerus ini ini yang masalahnya sebenarnya jangan sampai di tubuh organisasi pada debutan akhirnya mengorbankan yang dibawah-dibawah ini ya itu di perc kalau di futsal sendiri tidak ada kalau futsal ini ya umurnya sih masih seumur jagung sih baru berapa bulan mungkin baru 3 tahun 4 tahun untuk DND ya untuk DND mulai ada turnamen-turnamen terus asosiasi kalau futsal sih sementara ini belum ada ya mudah-mudahan tidak ada lah ya supaya futsal ini terus maju lah maksudnya apa kesel kita kalau ini apa namanya saya ya pribadi eh punya klub juga punya klub ya namanya sekundurana oh sekundurana sekundurana FC ya kita juga sering ikut turnamen nah lebih suka pakai anak lokal ya 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 tidak mengecilkan temen-temen di klub-klub lain yang pakai pemain luar ya tapi kebanggaan aja dalam diri ini harus pakai pemain lokal kita bina ya seperti yang Iko bilang tadi daripada duit budgeting yang untuk pemain luar itu dikasih ke mereka mending buat pembinaan ade-ade ini hahaha ya sama saja hasilnya sama saja mungkin positifnya yang generasi depannya banyak yang bagus mungkin keinginan mereka yang lain itu supaya instan juara tapi ya mungkin mereka bangga dengan juaranya tapi kalau bagi saya sih juara kalau dengan hasil pembinaan dari hasil kita sesuai latih dari kecil dari yang gak paham jadi paham visi bermainnya terus juara itu itu bangganya itu dua kali lipat supaya supaya bangga sekali oh berarti sekundurana itu siapa saja di dalamnya oh banyak temen-temen sekundurana itu banyak kalau mau saya sebut juga mungkin jelasin panjang itu itu satu-satunya kemarin kita pernah undang di Martoso Channel itu ini Ridho Ozil Alhadad itu Ridho Ozil itu termasuk dalam sekundurana banyak sih ada yang dari musisi ada yang kerja kontraktor swawira swasta PNS semuanya ada di situ jadi tergabung sekundurana ini sudah sudah ada divisi yang bola ada divisi yang musim ya kalau divisi sih ya terlalu sudah kayak organisasi lah ya itu sudah sekundurana ini cuma kayak kumpulan gitu kumpulan dari beberapa temen-temen yang awalnya sih hanya mau futsal aja temen-temen futsal lama-kelamaan kita ikut turnamen berikutnya kok pengen pengen untuk juara gitu akhirnya kita dengan juara itu kita seriuskan kita latih temen-temen atau pemain yang bagus yang di indek kita panggil bergabung untuk ikut turnamen mewakili sekundurana positif ini mungkin bisa ditiru buat temen-temen yang lain juga banyak kok tim-tim lain selain sekundurana yang walaupun dengan pemain lokal yang juga bisa bersaing kemarin di turnamen futsal ikut sekundurana turnamen kita sering sering tiap kali turnamen itu kita tidak pernah absen terakhir terakhir juara itu yang level junior itu U17 itu juara tiga jelas kalau yang senior yang kompetisi umum itu juara dua dan juara tiga juara dua itu kalau nggak salah piala mutmainah pemain nakap pemain nakap terus juara tiga itu piala bupati itu paling pakai pemain luar itu cuma satu ya itu pernah pakai pemain sumba itu itu untuk menutupi hanya sebenarnya sebenarnya sih kalau saya sih lebih ke gengsi sebenarnya dia juga pengennya cuma mau olahraga cuma mau ini aja berarti low budget sebenarnya kan ya low budget kalau memang mau betul-betul serius pakai panggung bisa-bisa ada hadiah paling tinggi di ini mungkin 15 juta itu itu bisa lebih bisa lebih itu bisa lebih untuk banyak pemain di luar kalau skonerana yang selama ini saya dengan Rido urus itu ya kalau memang satu turnamen itu bisa habis jutaan itu bisa lima jutaan ke atas untuk saat kalau kita hitung dari masa latihan kalau kita pakai lapangan ini kan banyak kucar nah seminggu itu bisa dengan dua kali latihan plus sparing nah kadang-kadang persiapan kita turnamen ini bisa sebulan nah kalau dihitung itu bisa berapa itu satu kali pakai 100 ribu kalau kemarin sih ya kita sistem ini aja kalau yang pakai pernah kita skonerana itu kontak pemain Mataram FCE itu dia buka harga pertama satu kali main itu 500 ribu 500 ribu saya nawar sampai 150 itu dia keberatan dia bilang terakhir dia ditawar main ke Sumbawa itu dia 350 per pertandingan nah saya mikir-mikir 350 ini kalau katakan satu turnamen itu 10 kali pertandingan udah berapa belum tiket pesawat pulang pergi ya syukur-syukur dia mau nginap di rumah salah satu teman-teman kita kalau dia maunya di hotel ribet lagi mending duit itu ya kita pakai kita pakai aja pemain yang bagus D&D untuk gabung ke tim itu baru satu orang loh nah kalau satu tim 5 orang sudah itu lewat itu hadiah hadiah juga tidak ada minus sebenarnya kan minus pasti minus itu ya lebih ke ya kalau juara kalau tidak juara gengsi ya makanya saya bilang kalau yang mau urus itu ya orang gila ya memang dia udah gak cari untung dia cari nama kebanggaan kebanggaan ya itu sudah makanya saya bilang ke teman-teman itu kalau memang ada hadiah juara itu ya kita usah kita yang urus ini usah ngambil lah kasih aja semua pemain itu sempat itu berdebat itu kita di dalam segenderana sendiri ya harus simpan lah uang buat ini ini sudah lah kita nih punya pekerjaan semua gitu punya pekerjaan semua habis ya habis habis ya habis yang kita dapat ya sudah kebanggaan orang sebut oh sekunurana juara ini juara ini nah kalau masuk kebanggaan itu tapi ya untuk sebelum pandemi ini kalau untuk futsal india sudah lumayan lah turnamen itu bisa setahun itu bisa dua tiga kali itu ada udah bagus lah dari afcapnya afcapnya sendiri bikin kelompok umur terus temen-temen atau saya panggil ya bapak lah ya bapak di PRC juga bikin turnamen futsal ya artinya adek-adek ini selalu kompetisi ada aktivitas kompetisi bersaingnya itu ada latihan ya jadi terus ini cuma karena di pandemi ya covid ini ya kita istirahat sampai sekarang sekarang ya paling mungkinnya agak dilonggarkan PSBB ini ya baru seminggu lalu itu baru bisa diajak kumpul-kumpul untuk fun futsal ini mungkin tidak apa ya lucu sebenernya kalau misalnya kita main di masa PSBB ini sentuhan tidak boleh itu kalau misalnya gol kalau misalnya di kemarin di Liga Italia itu kalau tidak gol itu tidak boleh berperlukan padahal mereka satu ruangan nanti kacau ya mungkin ya jelas tidak jelas itu memang sudah ada sudah ada turnamen bisa dibocorkan atau sekarang itu jangan dulu turnamen apa yang kalau misalnya pengen buat oh ya atau nanti saja jadi ya habis ini ya keinginan itu tuh ada ada bahkan berapa tahun lalu itu saya pernah coba-coba menyampaikan ide itu tuh salah satu guru di SD apa itu pernah sempat langsung menghubungi saya saking antusiasnya bahwa harus ada sudah itu turnamen antar SD itu cuma waktu itu ada kendala makanya sampai sekarang itu masih keinginan sebuah cara mudah-mudahan ya bisa aja direncana planning kedepannya ada lah turnamen antar SD ya soalnya oke sekunurana sekunurana ini di dalam sekunurana ini berapa orang sebenarnya kalau bisa jadi kalau di grup WA ya itu tuh bisa ada tiga puluhan orang tiga puluhan orang tiga puluhan orang lebih itu itu mungkin kalau saya kasih penilaian itu sebagai komunitas ya komunitas ya komunitas yang rame juga dibicarakan yang viral juga selama ini tapi tidak masalah tapi tidak masalah yang penting punya kegiatan positif tidak berbau negatif ya kita jangan dengarkan mereka itu yang berbicara ya ya kalau sekunurana sih aktivitasnya sih lebih banyak nongkrong sih itu saat ini ya nongkrong bareng paling ke olahraga futsal ya gitu-gitu aja kalau ada komunitas yang ajak untuk kayak baksos apa ya kita ikut oke kalau bisa kasih harapan harapan untuk versi ind karena saya tertarik dengan pembahasan versi ind harapan untuk versi ind sendiri ya kalau untuk saya sih itu ada pembinaan harapannya pembinaan dari usia dingin terus versi kedepannya ya kita kita kalau 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 memang harus dan butuh sekali memang harus sih ya dingin-dingin saja itu tadi harapan itu ya pembinaan terus ada kalau memang bisa dibuat Liga PRC sendiri untuk klub-klub lokal bertanding ya lebih bagus lagi dan kedepannya ya kalau memang kalau mau bilang menghayal ya kalau orang bilang menghayal kan harus setinggi mungkin ya PRC itu bisa ikut Liga nasional stadion sudah mahal sekarang ya kan stadion sudah kita sudah ada stadion bagus bagus kalau tidak ikut Liga nasional juga sayang-sayang sekali kalau bisa ya kalau memang dapat sponsor yang bagus ya undang lah kayak Bali United datang bertanding disini lawan PRC gitu kalau lu lihat stadion ini sudah layak di sudah layak di siar TV kan orang kemarin aja ETMC aja di live YouTube kok itu udah kebanggaan tersendiri itu wah orang Jakarta orang-orang ND ya bisa nonton senang itu betul sayang sekali kalau misalnya karena banyak sekali sebenarnya itu bibit-bibit di ND itu pemain-pemain yang bagus bagus bakat lokal tinggal di ASA fasilitas terus turnamen-turnamen buat perhatian itu apalagi saya rasa bisa kalau memang untuk bersaing dulu juga fasilitasnya tidak tidak mumpuni tetap bisa punya pemain-pemain yang bagus apalagi fasilitas sudah ada apalagi fasilitas sudah ada ya benar sekali semoga bapak-bapak yang disana mendengarkan dan apa yang kita buat amin 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 ya mungkin bapak-bapak itu juga punya tujuan baik punya tujuan baik cuma ya mungkin kalau saya menilai udah terlalu lama sih mereka disitu harus ada harus ada gairah muda yang gairah yang lebih ini baru lebih muda yang mengaturnya yang mengatur itu semua soalnya bapak-bapak pasti ngurusin keluarganya juga sih hahaha mereka mau bukan mau kukul kembali ke saya lagi hahaha ya maksudnya ya percayakanlah yang muda-muda untuk mengurusnya gitu nah sepakat dos biar ya kalau yang muda-muda salah awal-awalnya biasa yang penting tetap di dibimbing didampingi diarahkan gitu kita tetap butuh kan bapak-bapak ini kan punya pengalaman semua itu tidak boleh yang kita mengabaikan nasihat mereka kan benar sekali betul sekali itu PKE mungkin di episode selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi boleh kita lihat versi ini sudah ini apa belum kalau itu belum kita doang lagi hahaha ya gitu lihat lah abis covid ini mungkin bisa ya kita tunggu juga turnamen dari PKE mungkin Sekunurana juga semoga bisa juara untuk amin 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 salam buat teman-teman di Sekunurana oke baik salam juga buat keluarga putri 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 terus di Jakarta juga sepas sama-sama dikerjain suruh kekuasnya padahal suruh ngangkat pindah-pindah pindah putri ya oke salam juga buat keluarga putri kak Esam semuanya kak Esam semuanya baik sama-sama teman-teman kita sudah berbincang kita dengan KAE BaB BaB Bang Bero pada sore hari ini mungkin bisa di kasih tau IG nya sosial media nya kalau IG itu Bero Dahmed Bero Dahmed THE kalau Sekunurana siapa tau ada yang mau mendaftarkan adeknya yang kalau Sekunurana ada itu kalau mau gabung bisa di Instagram Instagram itu ada sekunurana family at sekunurana family oke nanti tinggal bisa kontak disitu tuh admin tuh kalau adminnya itu itu Ridho adminnya Ridho bisa juga dengan teman-teman lain kita sih kalau sepak bola belum ya sepak bolanya belum baru futsal yang kita didik adek-adek itu yang dari semoga kedepannya lagi yang kedepannya jadi futsal senior apa namanya sepak bola sepak bola ya itu cita-cita sih bisa ikut ke turnamen ke Dijokap hahaha hahaha satu lagi budget hahaha harus ada ya mahal sponsor lah BMM kontraktor masyarakat oke kita akhiri perjumpaan kita oke kata kita tetap stay tune di Radio Visual Matosohan Channel segmen silahkan sama saya Eko DM saya Beron Ahmed atau Babe B undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih